Intro Selamat pagi, Sokinku, Sobat Supernasipanku Sobat Miss Queen si acara kesayangan pemirsa dan netizen balik lagi nih, asyik Ditemani dua host pegulat Empu Alpa dan Boyen Sobat Miss Queen hari ini masih ngubek-ngubek Pulau Bali Untuk bersilaturahmi ke rumah orang sukses, kalian belajar usaha biar bisa ketularan kaya-kaya-kaya Perkenalkan dulu nih bintang tamu kita hari ini Seorang dokter spesialis dan istrinya yang bersama-sama sukses membangun usaha klinik Dan sekarang cabangnya banyak bingit udah tersebar di seluruh Indonesia Namanya dokter Dharma dan istrinya kakak Mira Masa awal-awal menikah dokter Dharma dan kak Mira ini belum punya usaha loh guys Alias baru berbisnis pas kak menikah Tapi liat dong sekarang di garasinya aja berjajar mobil-mobil mewah begindang Cekidot juga nih mural foto keluarga yang dilukis segede gaban di garasinya dokter Dharma Konon biaya melukisnya mencapai puluhan juta guys Ikutin juga ya keseruan Mpo Alpa dan Boyen yang akan mengintip isi rumahnya dokter Dharma Eits tapi yang paling penting guys kita juga harus belajar nih Gimana dokter Dharma dan kak Mira bisa-bisanya membangun klinik Sampai produk skincare berkualitas dari dokter spesialis Tapi dengan harga terjangkau Let's go kita curi ilmunya guys di Sobat Miss Queen hari ini Oh abis ngapain? Ih seder banget tau abis mandi Kita abis perawatan, abis meses, abis suntik glowing-glowing up Tuh liat nih muka aku glowing dedak kan, glowing dedak Honor udah keluar, lu udah keluar kita bayar Mbak mau minta bonnya mbak Mbak udah dibayar sama ownernya Hah? udah dibayar sama owner? Eh pusat kok tuh, eh gua takut deh kalau dibayar gitu Ada apa-apanya ntar lul, ada apanya Iya kan? Ada apanya kali Tiba-tiba kita dibayarin, eh shiht harus tau siapa nomornya Mbak, tolong mbak, dipanggilin aja deh Oh iya, iya Orang baik banget, kagak kenal kagak apa yang mati kita dibayarin Hari gini ada yang bayarin kita Oh iya Apasih Halo, siang lah Halo Siang Iya, siang Makasih udah mampir Iya, makasih sama-sama Bapak? Siap bapak Saya nge-fans banget sama mbaknya Tadi saya liat di kamera Kayaknya mbaknya ini yang sering malem-malem kan acara malem-malem yang ada polisi-polisi Yang sama Andika Acara lu, acara lu yang malem kan udah bagus Udah bagus Acara gua cuma tanya mas sore Iya, dia nge-fan sama lu Coba kita tanya Maaf, maaf banget Yang dimaksud siapa ya? Penyanyi kan mbaknya yang sik-asik itu Ayu Ting Ting kan? Perasaan di orang Dia taunya Ayu Ting Ting Keren banget lu nih Tapi bener, Ayu Ting Ting kan? Silahkan aja Lumayan Gratisan Yaudah Biar aman Iya pak Saya ayu Ting Ting Saya nge-fans banget Nge-fans banget Nanti tanda tangan ya Boleh bawa tanda tangan Tanda tangan bisa tanah lahir Tanda tangan Kita kan udah ngeliat yang di dalem nih Pelawatan Boleh ga ngeliat ruang-ruangnya main? Boleh lah Buat Ayu Ting Ting apa sih? Aini Biasanya Ternyata Apakah ini Inyak apa aneh? Ini apa? 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 Apoteknya Jadi produk-produk kalau diracik disini Disini Berarti kalau kayak obat-obat Bapak juga yang meracik apa gimana? Enggak, itu ada apoteker yang meracik Jadi ada obat yang bisa jual bebas Ada yang diracik di apotek disini Oh gitu Jadi khusus sendiri ya Terus kalau selain disini ada apa lagi pak? Oke disini ruang dokter Ini buat konsultasi Ini dokternya Berarti ruang ini tuh yang biasa buat konsultasi Iya Sebelum perawatan konsultasi dulu Masalah kulit wajar Oh gitu Saya boleh konsultasi pak? Boleh silahkan Boleh Tenang Oh jangan disik konsultasi Masa ngomong dulu Ini sih Dokter selamat siap Saya mau konsultasi nih Saya udah beberapa kali ngejalan hubungan Heee Gak bisa Gak bisa Ini ruang perawatan Ayu Ting Ting buat yang Boyan tadi Oh iya tadi Ayu Ting Ting perawatan disini Nah kalau disini pak Perawatannya bisa apaan aja nih? Ya perawatan sih macem-macem ya Kita segala masalah kulit tuh bisa Banyak kan sih jerawat Cuklek yang susah-susah tuh Banyak disini Kita juga menanya juga nih Harga termurah dan termahal Kalau kita datang kesini Kalau termurah itu kita Seratus ribuan Dan itu harganya dari zaman Sepuluh tahun lalu masih tetap sama kita Satu ribu? Kenapa gak update tuh? Ya kita intinya kan Kembali ngomong-ngobatin Bukan cuma jualan Oh iya bener Itu tagline nya Jadi pengen orang Semuanya bisa cantik lah Betul Oh Yang paling mahal Paling mahal Sedot lemak itu sekitar 20 jutaan Pak Itu ngomong-ngomong 100 ribu Bapak gak tekor? Enggak lah Kita pake pilihan bahan-bahan yang pas Yang terbukti ilmiah Jadi hasilnya bagus Gak perlu gimmick-gimmick yang banyak Oh bener Iya Itu dengan harga yang lama Dengan harga segitu Biar customer kita gak kabut Betul Itu yang harus dipertahankan Nah Tuh pak Ayu ting-ting mah pinter pak Iya Emang makanya mau fans banget Iya Goyong Eh Tadi paling mahal itu sedot lemak 20 juta Itu paling mahal 20 juta? Kalo cuman lengan gitu Sekitar 10 jutaan Kalo langgan Satu lengan apa setulah doang? Dua-duanya lah Oh dua-duanya Kirain sebelah doang Sebelah masih gede Tidak 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 Tidak